Allah berpihak sama yang benar apa yang salah? Allah berpihak sama yang benar apa yang salah? Allah berpihak sama yang benar apa yang salah? Kurang semangat Antum kalau benar-benar dalam keadaan pengen bela kebenaran Mesti semangat Allah berpihak sama yang benar apa yang salah? Yang benar apa yang salah? Takbar Allahu Akbar Jadi gak ada urusan Selama kita jalan di benar Kita dijaga sama Allah Amin Udah selesai Yang penting ini salah ini benar wah dengan ikut yang benar enti nanti dikeluarin dari kerjaan, gak apa-apa yang penting Allah gak ngeluarin aneh dari hambanya ya salam pokoknya Allah berpihak sama yang benar itu sudah ketetapan Allah itu sudah ketetapan Allah subhanahu Nabi Ibrahim sendiri dikerebutin sekampung sekampung gak benar semua mayoritas kekuatannya 99% tenang aja Nabi Ibrahim gugupnya gak ada sedihnya gak ada malah sedih ngeliatin dia kenapa dia penemusuhin aneh sedih, bukan sedihin dirinya tenang aja udah ajarin sama kita punya keturunan berpihak sama yang benar jangan takut ada orang suka takut ya aneh kalau berpihak sama yang benar ini aneh nanti diancemnya katanya aneh mau dikeluarin dari kerjaan terus anak bini aneh makan apa aneh nanti selama ini sholat depannya apa ucapan nih ucapan nih ucapan nih apa Allahu Akbar mana buktinya nanti Allahu Akbar nanti bacaan Al-Fatihah nanti minta hanya minta kepada siapa iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ispi ada apa berpihak sama yang benar Allah bersama nanti nanti begitu nanti tidak berpihak yang benar Allah tidak mau bersama ente dan ente tidak akan menemukan kebahagiaan catat itu gak bakal dapat kebahagiaan gak bakal dapat kesenangan dijamin gak ada cerita orang yang berpihak sama yang salah bakalan senang hidupnya menderita bisa aja depan orang nunjukin senang tapi kenyataannya batinnya Allah yang tahu dia dalam kegelisahan yang luar biasa tapi lihat Nabi Ibrahim di benci sekampung masyarakat babel bakar bakar semua terlakin lemparin lemparin nanti bisa bayangin gak ini ribuan orang ini sebabel ribuan orang pak ribuan orang terlakin bakar 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 lemparin lemparin ini api dia dapat nyala Allah hadirkan Malaikat Jibril AS Allah sayang sama Nabi Ibrahim datang Malaikat Jibril yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad S.A.W Alakah hajah ya Nabi Allah Malaikat Jibril ente kalau posisi ente yang begitu Malaikat Jibril nawarin gimana butuh bantuan iya iya buat terbang dia kita semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Allah rahmatin Allah kita ini kadang-kadang lemah luar biasa kita lemah tapi emang kelas Nabi Ibrahim ini luar biasa dan saya sampai sekarang meyakini Bapak-Bapak Ibu-Ibu Malaikat Jibril datang menolongin Nabi Ibrahim itu perintah siapa perintah Allah dia Malaikat gak ada Malaikat mau datang sendiri tanpa perintah Allah harus dengan perintah semuanya Malaikat itu dengan apa perintah mereka makhluk yang taat dengan perintah Allah tapi saking udah kuatnya ini Tauhid dan apa namanya istilahnya begitu mengharapnya itu kasih sayang Allah langsung gitu Nabi Ibrahim disinilah aku ingin merasakan bagaimana Allah menyelamatkan aku ibaratnya begitu kepadamu Jibril anak tidak mau hasbun Allah wa ni'mal wakil semuanya dengar itu yang mau lempar dia ini dakwah Nabi Ibrahim sampaikan dengan suara karena ingin mendakwakan mereka hasbun Allah cukup untuk kami Allah wa ni'mal wakil dan Allah sebaik-baik penolong Allah sebaik-baik pelindung coba semua katakan hasbun Allah wa ni'mal wakil hasbun Allah wa ni'mal wakil hasbun Allah wa ni'mal wakil yang menolongmu Allah apa pekerjaanmu yang menolongmu Allah apa bosmu yang menolongmu temanmu apa Allah Allah semuanya ada apa urusan ah 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 kadang-kadang kita suka di hijab sama diri kita sendiri berpikirnya ya tapi ntar kalau aneh keluar gimana ya elah kalau aneh keluar ada satu orang nanya sama aneh jadi supir bosnya kalau Jumat suka ngajak jalan jadi kagak Jumatan aneh bilang ente keluar jadi supirnya dia lah terus bini aneh gimana ya nanti Allah kasih rezeki kan ente mentingin sholat Jumat dibanding ente kerja tinggalin sholat Jumat ya sama siapa anak kerja astagfirullah menanya menanya mulu kan aneh bilang urusannya Allah ente kan nyembah Allah ya kan saya yang suruh keluar astagfirullah kan aneh bilang ente keluar dulu ente yakinin Nabi Ibrahim ente Hasbunallah wa ni'mal wakil di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 173 ini ayat turun dalam keadaan perang badar saat itu perang pertama dalam Islam yang terjadi tahun kedua dari hijrahnya Nabi kita Muhammad S.A.W yang mana mereka mengatakan kepada manusia maksudnya umat Nabi Muhammad S.A.W yang jumlahnya 313 persenjataannya lemah sedangkan mereka pasukan Abu Jahal tau Abu Jahal gak temennya Abu Gosok Abu Jahal bawa pasukan 950 ada riwayat lain 1050 pasukan yang dibawa saya mau tanya banyakan mana pasukannya banyakkan mana pasukannya Abu Jahal Rasulullah cuma 313 ini 950 terus dibilang apa mereka sudah berkumpul untuk menyerang kalian faksauhum udah nyerah aja nyerah udah gak bisa bertanding nyerah aja nyerah faksau percuma henti kalimat itu menambah iman kepada kaum muslimin karena mereka telah berkata sejarah terulang kalimat hasbunallah dan akhirnya apa mereka pulang membawa nikmat karunia dari Allah yaitu kemenangan di peperangan badar dan tidak ada keburukan buat kaum muslimin hasbunallah dan iman wakil jangan andalkan orang andalkan siapa Allah hasbunallah animalkan selamat menikmati